Hari ini kita akan bersama dalam pengarus utamaan gender Kita Indonesia pengarus utamaan gender Sudah diawali dengan sebuah lagu yang berjudul Tuhan dari Fanny Fabio Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apapun kondisi yang ada pada diri kita Kami akan segera bersama anda dalam Pengarus utamaan gender kali ini tentang disabilitas dan permasalahannya Juga sudah hadir melalui line telpon untuk kedua narasumber kami Yang pertama adalah Ibu Mince Melkiana O2 SPD Selaku guru SLB toli-toli dan juga Munafri Salah seorang penyandang disabilitas di toli-toli Baik yang pertama saya akan menyapa Ibu guru SLB toli-toli Ibu Mince Halo selamat assalamualaikum selamat siang Ibu Mince Waalaikumsalam selamat siang Ibu Ibu Mince Melkiana O2 SPD selaku guru SLB toli-toli Kira-kira Ibu sudah berapa tahun Ibu berkecimpung atau mengajar sebagai tenaga guru SLB toli-toli Sudah 15 tahun Wow waktu yang sudah cukup lama itu Ibu ya 15 tahun Iya Iya Ibu menempuh pendidikan apa di SPD Sarjana Pendidikan apa memang mengambil jalur untuk mengajar anak-anak disabilitas atau seperti apa Ibu? Tidak saya menempuh jalur serjana sekuler Serjana diambil di Madako Serjana Pendidikan Tapi waktu saya honor di sini Waktu itu masih SMA Ibu Tetapi saya dipercayakan oleh kepala sekolah Untuk mengajar di anak-anak disabilitas khususnya Tuna Grahita Oh begitu Iya Jadi Saya tidak punya basic luar biasa Tetapi mungkin kami datang dengan hati dan perasaan saja Iya kalau Tuna Grahita itu yang Tuna apa Ibu? Kalau Tuna Grahita itu Bu Dia memiliki kesempurnaan tubuh Namun dalam pelajaran atau apa otaknya lambat sekali Akhirnya di bawah 50% Ya Oke Seperti itu Ibu ya Ya Oke Nanti kita akan mengetahui pengar seperti apakah Aktivitas Ibu Mince Melkyana O2 SPD selaku guru SLB toli-toli Sukadukanya mengajar anak-anak disabilitas itu seperti apa? Nah bagi sebagian orang yang belum begitu memahami arti dari disabilitas yang sebenarnya pasti akan menganggap bahwa para penyandang disabilitas adalah orang yang tidak normal Namun pada kenyataannya peringat mereka hanya memiliki kekurangan dan hambatan dalam beraktivitas maupun berinteraksi secara efektif dengan masyarakat lain atau bahkan di lingkungan sekatarnya Dan menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Di tahun 2023 terdapat 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas baik Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi bersama Ibu Mince Saya akan menyapa salah seorang penyandang disabilitas toli-toli yaitu Munafri Assalamualaikum selamat siang Munafri Halo Iya mana suaranya Munafri ini ya tidak kedengaran ini Oke halo 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 Iya baik Apa kabar siang hari ini Munafri Iya baik-baik Mbak Emy Alhamdulillah Baik-baik Emy pernah dengar bahwa di toli-toli ini ada komunitas dari disabilitas itu namanya komunitas apa itu Munafri? Iya jadi di toli-toli di sana, kebetulan saya di Palu sekarang ya Oh di Palu sekarang Apakah sudah bermukim di Palu? Bukan Saya mengikuti ini, NTQ Sedang mengikuti sama Fatilang Terkurang Masya Allah Semoga sukses nanti Munafri ya Insya Allah Insya Allah Amin Boleh saling menyapa dulu dengan arah sumber lainnya Ibu Mince Silahkan disapa Munafri Baik Selamat siang untuk Ibu Mince Senang sekali saya bisa ketemu Selamat siang Anakku Munafri Senang sekali Iya kebetulan saya Saya mentan alumni SLB juga Betul Saya pernah belajar di SLB Iya Oh seperti itu ya Berarti ini sudah kenal sama Ibu Mince begitu ya Iya Saya ingat-ingat nama beli Iya karena Ibu Mince kan sudah 15 tahun mengajar disitu Ibu ya Iya Waktu saya masuk Mungkin anak Munafri sudah Sudah keluar Sudah lulus Kalau itu Kalau tidak salah Ketunaannya buta ya Atau Kalau tidak salah Iya Kayaknya Waktu itu saya tidak sempat lulus Dari sekolah Waktu itu saya Iya Iya beliau ini Ibu Mince beliau ini Tuna Netra Kalau tidak salah Ketunaannya Tuna Netra Tapi dia jago Mbak MTK Iya Dari Aisyah Kalau Aisyah Saya dapat Dan kebetulan Aisyah juga sekarang ada di Selalu mengikuti lomba MTK Oh berarti bersamaan dengan Aisyah ini ya Munafri Iya Iya Waktu itu Aisyah masuk Saya sudah Mula-mula tidak hadir lagi di sekolah Oh seperti itu Wah ini Luar biasa Bagaimana kalau begitu Emi ke Munafri dulu ya Ibu Mince ya Berlancang sedikit Munafri kan bersekolah di SLB Kenangan apa yang didapat selama bersekolah di SLB Walaupun tidak sampai lulus ini Pertama saya dapatkan Ketika waktu itu masih kepala sekolah Pak Joanda Pak Joanda Saya mendapatkan berbagai Iya berbagai macam pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah Terutama Guru-guru di sana yang sangat saya cintai Yang pernah melewati Masa-masa sulit di sekolah bersama dengan saya Iya Mereka membimbing saya Memberikan saya berbagai macam pelajaran Bahkan dari sekolah itulah Sehingga saya bisa menginjak Kota Palu Oh begitu ya Maksudnya sebagaimana waktu kecil Ya kalau waktu kecil saya ke Kota Palu dengan keluarga Tapi waktu itu Saya mengikuti Tingkat SLB waktu itu lomba Dari mewakili SLB Teletoli di Kota Palu waktu itu Banyak kenangan-kenangan yang saya lewati dengan Para teman-teman yang ada di sekolah itu Para guru-guru yang ada di sekolah Iya Gitu Terutama Kepala sekolah saya waktu itu yang masih Pak Joanda Oh artinya bahwa Seorang pengajar Tuna Netra juga Tuna Netra juga disitu Oh yang mengajar Tuna Netra juga Iya ada dulu namanya Pak Jumadil Dia itu juga seorang Tuna Netra Dia sempat mengajarkan saya waktu itu huruf Braille Waktu itu Iya Betul Waktu itu saya diajar menulis Diajar huruf Braille Seperti itu Oke Iya seperti itu kenangan-kenangan yang saya dapatkan di sekolah Berarti luar biasa ini banyak sekali kenangan-kenangan yang masih terukir ini ya di hati Munafri Bersama teman-teman lainnya Maka sampai sekarang saya masih tetap ingat dengan sekolah tersebut Iya Tetap ingat dengan sekolah Iya Baik Nah ini berbicara tentang pendidikan ini ya Saya ke Ibu Mince Sebenarnya Ketika Ibu berada di sekolah itu Kendala-kendala apa Atau permasalahan-permasalahan apa yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika mereka berada di lingkungan sekolah ini Ibu? Kalau kendala pasti banyak Bu Banyak sekali Cuman kendala-kendala itu Sepertinya kita harus atasi dengan baik Sehingga kendala yang sebesar apapun Bu Kami tidak terlalu Ini Bu Apa kami tidak melihat itu sebagai kendala yang Yang menjadikan kami untuk mundur Atau apa Memiliki rasa down begitu Tetapi Kami terlalu Melayani mereka Kendala-kendala itu Bu Seperti anak-anak yang tadi saya bilang Down syndrome misalnya Mereka itu kalau buang air Pasti Tidak bisa kita Arahkan ke WC Tiba-tiba saja Kita buang air di celana Dan kami malah nih Seperti anak kami sendiri Kami pergi ke WC Kami cuci celana Kami apa Sampai pada satu hari Itu kenangan Di bagian dari Saya ingat Waktu saya masuk pertama di SLB Saya mengajar Ada tiga orang Anak down syndrome Sekaligus buang air di kelas Tetapi 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 Saya dengan Besar hati Membersihkan Membersihkan mereka Mencuci celana dalam mereka Dan memanggil mereka untuk datang Membawa pasian Supaya Memakaikan mereka celana Itu kendalanya Kendala-kendala yang lain Ya otomatis Bu Kalau kita mengajar Anak-anak yang memiliki Keterlambatan dalam pelajaran Mesti itu Ada kendala yang sangat besar Jadi kami belajar itu Bu Misalnya angka satu saja itu Kami ulang-ulang-ulang Sampai berbulan Kadang itu Bisa didapat Dipahami Tapi ada juga yang tidak bisa dipahami Jadi Itu merupakan kendala Tetapi bagi kami Kami bisa Melihat itu bahwa Itulah Sekolah luar biasa Jadi Kami memberikan diri Kami memberikan hati Kami memberikan perasaan Untuk melayani mereka Dengan sabar Dengan tulus dan Kepada mereka Bu Itu Kendalanya tetapi Menjadi satu syukuran Bahwa kendala itu Membuat kita Menjadi lebih bertekad Untuk melayani mereka Bu Oke Itu tentunya Membutuhkan hati yang tulus Dan seluas samudera Untuk bisa mengerjakan itu ya Ibu ya Betul Ibu Itulah Makanya Saya boleh terangkat Di SLB Karena saya melayani mereka Dengan hati yang Hati yang Ya Yang ikhlas Hati yang menerima Jadi kalau orang jawab Ini Legowo Legowo Begitu Dan mungkin Ibu Karena sering berinteraksi Dengan mereka itu Akhirnya timbul Rasa sayang Rasa cinta Kepada Anak-anak kita Yang berkebutuhan khusus Begitu ya Begitu Bu Jadi Saya kalau melihat Anak-anak berkebutuhan khusus Yang tidak bersekolah Saya mendekati Saya tanya Umur berapa Oh umur Oh boleh Silahkan masuk ke SLB Kalau umur masih 11 12 Tapi di SLB Kalau umur sudah 23 Kami setidak bisa Menerima Iya kenapa Ibu Iya karena Sudah Sudah Setengah mati Mau dibina Bu Kalau sudah 23 Sudah Sudah Jadi ada Batas usia berapa Ibu Kalau di SLB 6 Sampai 22 tahun Kami masih bisa menerima Tetapi yang mungkin 22 tahun itu Sudah pernah sekolah Di sekolah sekuler Dan kami lebih Berikan mereka wawasan Dan Perlu diketahui Ibu Anak-anak Berkebutuhan khusus Kalau mereka sekolah Mungkin mereka Lebih mengerti Beradab Dan Lebih baik Lebih baik Tetapi kalau anak-anak Berkebutuhan khusus Tidak bersekolah Maka lebih Kalau dilihat Lebih Aduh Hancur begitu Hidupnya mereka Kesian Oke Dan pendidikan Walaupun Kami dikatakan Berhasil Jika pada saat Mereka sudah bisa Melakukan Yang mereka lakukan Baik Begitu Oke Artinya bahwa Selain kesabaran Juga menggugah Para orang tua Yang memiliki Anak dengan Berkebutuhan khusus Itu agar mau Menyekolahkan Menyekolahkan Karena banyak Ibu Orang tua Yang memiliki Anak berkebutuhan khusus Itu mereka kadang Tidak malu Bahkan malu Untuk membawa Anaknya keluar Seperti itu ya Banyak yang malu Begitu Banyaknya Yang saya lihat Itu begitu Saya ke Munafri Kembali Halo Munafri Iya Kembali Mbak Amy Halo Munafri Munafri Ini kita berbicara Tadi sudah bersama Ibu Mince Melkiana Seperti apa Beli di sekolah Seperti apa Perhatiannya Kepada Teman-teman Sahabat-sahabat Yang Memiliki Keterangan Berbatasan Khusus Begitu ya Punya Kendala Begitu Nah Kalau Munafri Sendiri Dalam keluarga Ini Seperti apa Penerimaan Keluarga Terhadap Munafri Itu Cinta Seperti apa Yang dirasakan Bersama keluarga Ini Munafri Karena Seorang Munafri Tidak mungkin Bisa sukses Tanpa Dorongan Orang tua Tanpa Bantuan Orang tua Hingga Ada di titik Ini Silahkan Betul sekali Jadi Berbicara Tentang Bagaimana Keluarga Bersikap Dengan Menerima Kehadiran Saya Di Keluarga Dengan Izin Tuhan Yang Maha Kuasa Alhamdulillah Keluarga Sangat Menikap Dengan Baik Bahkan Dari kecil Sebelum Saya Dimasukkan Sekolah Pun Saya Sudah Diberikan Pendidikan Pendidikan Yang Paling Utama Pendidikan Diberikan Agama Pendidikan Agama Itu Yang Ditarankan Keluarga Saya Kepada Saya Kemudian Belum Lagi Saya Diberikan Pendidikan Seni Pendidikan Seni Itu Kebetulan Ayah Saya Seorang Seniman Dalam hal musik Misalnya Dalam hal Menyanyi Saya Diberikan Pendidikan Itu Hingga Saya Dari kecil Sudah Menempuh Pendidikan Dunia Musik Selama Dari kecil Sampai Sekarang Dan yang paling utama Itu adalah Diberikan Agama Yang Memang Keluarga Berikan Kepada Saya Dukungan Dukungan Mereka Yang Tidak Terbakar Sampai Saat Ini Mohon Maaf Ini Emi Tanya Kalau Munafri Sendiri Cacat Netranya Itu Apakah Memang Bawaan Dari lahir Atau Mungkin Akibat Sesuatu Begitu Iya Bawaan Dari lahir Jadi Memang Dari lahir Sudah Mengalami Itu Tetapi Tentunya Karena Itu adalah Bawaan Dari lahir Begitu Seperti Kata Putri Aryani Bahwa Dia Melihat Dunia Dengan Cara Dia Seperti Munafri Bagi Saya Begini Kalau Pandangan Saya Pribadi Mungkin Orang Akan Anggap Pandangan Ini Terlalu Gimana Bagi Saya Disabilitas Itu Bukan Satu Kekurangan Tapi Disabilitas Itu Adalah Identitas Yang Tuhan Berikan Kepada Hamba Hambanya Yang Dia Pilih Untuk Memirakan Dia Dengan Hamba Hambanya Yang Lain Maksudnya Untuk Bisa Tak Beda Begitu Tuhan Tuhan Kadang Memberikan Sesuatu Yang Beda Dengan Orang Lain Gitu Gitu Itu Sebenarnya Jadi Sebenarnya Kalau bagi saya Disabilitas Itu Bukan Kekurangan Walaupun Misalnya Kadang Kalau Disabilitas Kadang Menjadi Beban Tapi Sebenarnya Tidak Juga Memang Itulah Cara Tuhan Membedakan Antara Kaum Yang Satu Dengan Kaum Yang Lain Makanya Ada Yang Dinamakan Dengan Kaum Disabilitas Atau Yang Yang Punya Keterbatasan Khusus Begitu Ya Punya Kaum Difable Ini Mereka Sangat Berprestasi Melebihi Orang-orang Yang Katakanlah Normal Begitu Ya Dan Ditoli Sendiripun Kalau Dilihat Dari Data-data Yang Pernah Saya Survei Di Lapangan Itu Unanetra Saja Karena Saya kan Bergejemung Di dunia Unanetra Gitu Kan Sempat Mbak Imi Tadi Bilang Ada Komunitas Yang Dulu Yaitu Komunitas Disabilitas Netra Center Yang Memang Sekarang Saya sudah tidak Atas lagi Di sana Tapi Walaupun Sekarang Saya masih Tetap Mengamati Bagaimana Kondisi Disabilitas Dari Hasil Data-data Yang Saya Kumpulkan Sampai Berhenti Alasan Saya Berhenti Karena Melihat Mungkin Karena Perbedaan Pandangan Saja Antara Saya Dengan Teman-teman Kemudian Juga Saya Ingin Lebih Fokus Dengan Pendidikan Ada Mas Saya Karena Saya Sekarang Mbak Lagi Menghapal Menghapal Juga Oke Baik Lanjut Namun Begitapun Saya tidak Berhenti Untuk Memperjuangkan Nama Disabilitas Di Seperti Nah Dari Tanya Kumpulan Itu Kalau Tunan Netra Itu Lebih Dari 30 Orang Kalau Mungkin 70 Ada Di Terut Banyak Tunan Netra Tapi Sampai Sekarang Belum Tersentuh Oleh Pemerintah Itu Sendiri Masih Banyak Yang Terasingkan Terutama Di Desa Desa Padalaman Sepertikan Desa Malangga Desa Lengga Itu Saya Pernah Pernah Informasi Disana Ada Tunan Dua Orang Di Siomang Juga Ada Bahkan Banyak Tempat Atau Kampung Kampung Yang Ada Di Kabupaten Netra Toli Yang Disitu Ada Disabilitas Netra Jadi Banyak Tunan Netra Dan Kebanyakan Tunan Netra Ini Ada Yang Sudah Berumur Kebanyakan Yang Mereka Sebenarnya Butuh Dengan Pendidikan Cuman Karena Satu Dan Lain Hal Mungkin Mereka Sudah Lanjut Siap Ada Yang Sudah 31 29 Tidak Lagi Bisa Mendapatkan Pendidikan Begitu Begitu Di Sekolah Sekolah Yang Seperti Sekolah Disabilitas Kalau Kegiatan Sehari-hari Ini Untuk Saat Ini Apanya Kalau Kegiatan Saya Sehari-hari Saya Mengajar Teman-teman Tunan Netra Mengajar Luar Biasa Saya Biasa Cerama Juga Kadang Cerama Cerama Kemudian Juga Saya Mengajar Tunan Netra Mengaji Dan Saya Biasa Di musik Juga Kalau Ada Yang Menyanyi Di Pesta Menyanyi Dan Biasa Mengajar Mengajar Mengisi Acara Acara Istikah Dan Nikahan Itu Kegiatan Saya Dan Mengajar Ibu Di rumah Di rumah Ibu 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 Punya TPA Luar Biasa Jadi Mungkin Sebagian Orang Itu Masih Menganggap Bahwa Kaum Disabilitas Itu Ada yang Masih Dipandang Dengan Sebelah Mata Tapi Ternyata Bahwa Banyak Sekali Disabilitas Kita Itu Yang Banyak Sekali Prestasinya Bahkan Mereka Lebih Mengungguli Orang Yang Katakanlah Bahasa Kita Itu Sempurna Begitu Karena Ternyata Kesempurnaan Itu Hanya Milik Allah Munafri Ya Tidak Ada yang Sempurna Kalau Dibilang Kekurangan Semu Ada Kekurangan Jadi Semua Orang Ada Kekurangan Mungkin Kekurangannya Munafri Misalnya Itu Dianggap Melihat Itu Adalah Kekurangan Tapi Orang Lain Pun Punya Kekurangan Begitu Ya Jadi Orang Sudah Diciptakan Dengan Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Oke Saya Ke Ibu Mince Ibu Mince Ya Ibu Sekolah Luar Biasa Ini Kalau Dukungan Keluarga Pasti Mendukung Pak Mbak Ibu Iya Mereka Mendukung Ibu Untuk Berkecimpung Di situ Tidak Memilih Sekolah Lain Begitu Yang Mungkin Tidak Tidak Terlalu Merepotkan Begitu Saya Merasa Di SLB Tidak Merepotkan Karena Ibu Kalau Kalau Kita Datang Di SLB Kita Memakai Hati Untuk Mengajar Mereka Segala Sesuatu Yang Menjadi Kendala Itu Tidak Tidak Terjadi Bagi Kita Dan Saya Bu Kalau Saya Memilih Lebih Baik Saya Mengajar Di SLB Daripada Saya Mengajar Di Anak-anak Yang Normal Kenapa Bu Karena Anak-anak SLB Kalau Kita Marah Satu Kali Mungkin Agak Lama Baru Mereka Takut Tapi Coba Kalau Anak Normal Hari Ini Marah Besok Mereka Mungkin Masih Bikin Lusa Masih Bikin Tapi Itulah Anak-anak SLB Walaupun Dengan Keterbatasan Mereka Tapi Mereka Kayaknya Lebih Menghargai Guru-guru Yang Ada Di Sini Itu Bu Itu Yang Selama 15 Tahun Saya Ada Di SLB Dan Kebetulan Saya Di SLB Ini Bu Dari Kelas Dari SD SMP Saya Sudah Mengajar Mereka Jadi Saya Tenggu Mereka Bagaimana Jadi Itu Bu Yang Saya Bila Kalau Memilih Keluarga Mendukung Karena Apa Saya Mau Seperti Itu Karena Kalau Memilih Sekolah Lain Lebih Baik Saya Ada Di SLB Itu Bu Jadi Memang Dengan Hati Sehingga Selama Berkecimpung 15 Tahun Itu Tentunya Ibu Sudah Mengenali Masalah Masalah Yang Sering Dihadapi Oleh Anak-anak Kita Penyandang Disabilitas Yang Bersekolah Di SLB Begitu Ibu Ya Ketunahan Semua Kami Di Sekolah Sudah Memahami Mereka Karena Kami Pasti Berinteraksi Dengan Mereka Walaupun Kami Mengajar Di Kelas Yang Berbeda Tetapi Kami Mengetahui Anak-anak Yang Berkebutuhan Khususus Tuna Grahita Tuna Rungu Tuna Wicara Tuna Netra Kami Harus Mengetahui Itu Juga Semua Bu Karena Tidak Hanya Kami Sebagai Wali Di Tuna Grahita Atau Tuna Netra Kami Tidak Mengenal Yang Lain Tetapi Kami Membaur Untuk Mengenal Mereka Semua Sehingga Ada Rasa Nyaman Pada Saat Mereka Ada Bersama Sama Dengan Kita Sebagai Guru Oke Ada Rasa Nyaman Seperti Itu Oke Halo Munafri Halo Munafri Ya Halo Mbak Jadi Munafri Kesibukannya ini Sambil Menantikan Mengikuti Ajang Musabakat Tilawatil Quran Ini Apa Ini Ya Saya sekarang Kebetulan Tadi malam Saya sudah tampil Jadi Saya lagi Nyantai-nyantai Mbak Lagi Duduk-duduk Menunggu Pengumuman Ini Menunggu Pengumuman Kebetulan Nanti Nanti malam Juga Ada Wakil Tertoli Insyaallah Dari Disabilitas Saya akan Tampil Jadi Khusus Untuk Yang Disabilitas Tersendiri Begitu Ya Dia Punya cabang Juga Jadi Disini Di Banyak Cabang Ada Cabang Cercermah Cabang Tilawah Ada Cabang Tilawah Tunanetra Nah Nanti malam Insyaallah Itu Ada Putri Tertoli Yang akan Tampil Yaitu Siti Aisyah Nahrub Insyaallah Nanti malam Dia akan Menunggu Iya Dia akan Tampil Juga Nanti malam Iya Dan Ibu Minca Mereka ini Juga Pernah ikut Di RRI Toli Toli Kegiatan Juga PTQ Untuk Disabilitas Dan Memang Kalau Munafri Ini Sudah Tidak Meragukan Lagi Itu Juga Bu Itu Gebolan Dari SLB Negeri Toli Dan Kebetulan Mamanya Juga Guru Disini Jadi Aisyah Itu Mempunyai Segudang Prestasi Juga Itu Yang Yang Akan Beragak Sebentar Malam Itu Kebetulan Dari SLB Negeri Toli Toli Dan SLB Negeri Toli Toli Banyak Menghasilkan Anak-anak Yang berkebutuhan Khususus Yang luar biasa Seperti Kemarin Bulan Juni Untuk Malaysia Tunar Wicara Dan Tunar Lungu Mereka Tidak Bisa Berbicara Tidak Bisa Dengar Tetapi Mereka Memiliki Kemampuan Yang Luar biasa Karena Mereka Memiliki Kemampuan Apa Normal Kekiran Mereka Terima Kemarin Berlagak Di Tingkat Internasional Di Malaysia Alhamdulillah Kami Masuk Keempat Besar Seluruh Indonesia Wah Luar biasa Ini Semoga Didengar Seluruh Dunia Kalau Seluruh Indonesia Kami Masuk Juara Satu Juara Satu Berarti Luar biasa Ini SRL Tolitoli Ini Semoga Menjadi Barometer Menjadi Acuan Bagi Orang Tua Yang Memiliki Anak Disabilitas Jangan Hanya Didiamkan Atau Dibiarkan Di rumah Saja Dikucilkan Tetapi Mari Kita Sekolahkan Karena Ada Tenaga Ahli Yang Akan Mendampingi Mereka Sehingga Mereka Nanti Punya Keterampilan Pengetahuan Dan Juga Skill-skill Lainnya Ibu Iya Bu Kami Melihat Skill mereka Dimana Skill mereka Kami Arahkan Kesitu Sehingga Skill yang Mereka Punya Itu Tidak Tidak Menjadi Sia-sia Tetapi Menjadi Berkat Atau Resiki Bagi Mereka Sendiri Baik Munafri Ini kan Bisa Dikatakan Jam Tayangnya Itu Tinggi Banyak Kegiatan Begitu Nah Untuk Bisa Mencapai Ke Suatu Tempat Begitu Siapakah Yang Paling Dekat Yang Selalu Bersama Munafri Oh Iya Kalau Masalah Itu Yang Paling Dekat Adalah Ayah Saya Sendiri Beliau Sama Saya Selalu Dengan Saya Setiap Event Saya Kemana Bahkan Kemarin Ketika Kami Ke Banjar Masin Waktu Cabang Nt Ketika Nasional Saya Dengan Bapak Saya Menurutinya Saya Sampai Sekarang Sampai Saat Ini Jadi Kalau Istilah Bisnisnya Ini Papaku Manajer K Udah Jadi Manajernya Tapi Lebih Tentunya Dengan Papa Sendiri Daripada Misalnya Orang Lain Begitu Ya Tentunya Seperti Itu Dan Memang Kalau Papa Sendiri Paling Memahami Bagaimana Saya Bagaimana Kondisi Saya Dan Beliau Yang Selama Ini Saya Temani Untuk Sharing Ketika Saya Punya Masalah Atau Apapun Munafri Berapa Bersaudara Kalau Saya Bersaudara Tiga Tiga Saya Yang tertua Oh Munafri Tapi Adik 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 Ini Semua Ya Pak Adik Saya Semua Dan Baik Munafri Waktu itu Ke Banjarmasin Dalam rangka Apa MTK Juga MTK Kebetulan Waktu itu Saya Mau Kili Tertu Lalu Nah Saya Juala Satu Waktu itu Alhamdulillah Dengan Izin Allah Jadi Saya Mau Kili Setengah Ke Banjarmasin Waktu itu Kewang MTK Tingkat Nasional Iya Mau Kili Setengah Iya Memang Kalau boleh tahu Ini prestasi Yang sudah diraih Oleh Munafri Apa saja Ini Waktu Dulu Sebelum Saya Ikut Ikut NTK Saya Sempat Kili SLB Di Tingkat SLB Waktu itu Di Kota Palu Dan Saya Juga Pernah Waktu itu Ke Nasional Waktu itu Ke Bandung Ke Bandung Ya Dalam Rangka Mau Kili SLB Waktu itu Saya Mengikuti Lombok Menyanyi Waktu itu Lombok Menyanyi Dan Waktu saya Sempat Masuk Ke Sembilan Desar Di Bandung Luar biasa Ini Dimana Walaupun Munafri Ini Seorang Penyandang Disabilitas Berkebutuhan Khusus Pendengar Tapi Jangan Salah Dia Ini Sudah Malah Bisa Dikatakan Sudah Keliling Dunia Ini Keliling Indonesia Dengan Kebisaannya Dia Tentunya Dengan Bakat Dia Tentunya Oke Di Penghujung Kebersamaan Kita Kali Ini Munafri Apa Yang Ingin Disampaikan Harapannya Juga Tentunya Kepada Teman-teman Sesama Disabilitas Agar Mereka Juga Bisa Berkarya Silahkan Harapan Saya Kalau Di sini Ada Guru SLB Ibu Minjil Saya Kemarin Sebenarnya Sudah Beberapa Tahun Ini Sempat Berpikir Bagaimana Supaya Tundaneter Ini Juga Bisa Bersekolah Permasalahannya Sekarang Banyak Tundaneter Yang Sudah Di Atas Umur Yang Umur 30 29 28 Barangkali Bisa Mungkin Barangkali Bisa Mereka Diberikan Tempat Di SLB Untuk Bisa Belajar Karena Kasian Mereka Mau Sekolah Tapi Mereka Tidak Bisa Karena Satu Dan Kemampuan Tidak Ada Untuk Bisa Keluar 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 Nah Saya Maunya Begini SLB Ini Betul-betul Bisa Menjadi Tempat Wadah Dimana Disabilitas Termasuk Tuna Netra Itu Sendiri Bisa Untuk Mendapatkan Ilmu Dan Umur Seperti Apapun Dia Sel 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 Bisa Untuk Teman Disabilitas Termasuk Teman Teman Netra Itu Harapan Saya Dan Kemudian Harapan Saya Untuk Teman Teman Disabilitas Jadilah Disabilitas Yang Mau Apa Ya Mau Berusaha Untuk Mandiri Tidak Mengharap Berdasarkan Orang Lain Karena Kebanyakan Saya Perhatikan Dengar Ada Kabar Tuna Netra Ada Minta Minta Dan Sebagainya Ini Perbuatan Perbuatan Yang Akan Merusak Citra Disabilitas Sendiri Padahal Disabilitas Ini Mereka Punya Kemudian Sebenarnya Untuk Bisa Digunakan Sehingga Mereka Bisa Mandiri Dan Saya Juga Menyembuh Kepada Untuk Bisa Memberikan Perhatian Kepada Teman Teman Disabilitas Sini Minimal Mereka Diberikan Pembinaan Atau Dibantu Untuk Bisa Bekerja Seperti Itu Mendapatkan Ilmu Dan Wawasan Mendapatkan Ilmu Dan Wawasan Oke Mendapatkan Hak-hak Mereka Sehingga Nanti Apa yang Menjadi Harapan Munafri Ini Bisa Kedepan Ini Bisa Terjadi Munafri Insyaallah Amin Baik Saya ke Ibu Mince Ini Harapannya Ibu Mince Kalau Mendengar Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Munafri Terkait Misalnya Umur Yang Sudah Di Atas Itu Tetap Mereka Diberi Kesempatan Belajar Itu Seperti Apa Silahkan Ibu Sebenarnya Seperti Itu Yang Kami Inginkan Tapi Kami Sekolah Mempunyai Persyaratan 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 Bahwa Anak-anak Berkebutuhan Khusus Kalau Sudah 23 Tahun Ke Atas Kami Mungkin Tidak Bisa Terima Tapi Kalau Dia 23 Tahun Ke Bawah Kami Menerima Tapi Kalau Sudah 30 Bu Ini Sama Saja Kami Mengajar Orang Tua Karena Anak Berkebutuhan Sisi Itu Bu Atau Yang Mungkin Tidak Bisa Standarnya Kami Umur Hanya Sudah Tiga Dan Itu Persyaratan Pemerintah Dan Kami Tidak Bisa Menggaguh Gugat Persyaratan Pemerintah Jadi Bukan Berarti Kami Tidak Menerima Tetapi Mungkin Ada Wadah Tempat Untuk Mereka Membina Diri Mereka Itu Di Kantor Sosial Bu Ada Wadah Untuk Mereka Di Kantor Sosial Itu Saya Tau Jadi Minta Maaf Bukan Kami Tidak Menerima Tapi Tidak Keturus Yang Diberikan Pemerintah Ketidak Kami Kekolah Luar Biasa Adalah Umur 6 Tahun Sampai 23 Tidak Tenggung 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 Kalau 23 Tahun Kamu Masih Bisa Bina Tapi Kadang Kadang Tenggung Nanti Sudah Itu Sudah Buk Oke Baik Tenggung Tenggung Baru Ini Menerima Tidak Yang Sudah Berumur 11 Tahun Tidak Ada Sekolah Dekal Atau SD 11 Tahun Tapi Kami Terima Kami Berusaha Ini Baru Dari Di Sekolah Jadi Bukan Berarti Kami Tidak Bukan Berarti Kami Tidak Menerima Kata Memang Memang Pemerintah Berikan Bala Kamu Bisa Menerima Umur 6 Sampai 23 Tahun Oke Baik Ibu Terima Kasih Ibu Waktunya Di Siang Hari Bersama Erari Tolitoli Selamat Melanjutkan Aktifitasnya Tentunya Dan Semoga Sukses Selamat Siang Selamat Siang Munafri Terima Kasih Munafri Waktunya Dan Semoga Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Baik Pendingan Dimanapun Anda Berada Baru Saja Kita Ikuti Pengaruh Utama Gender Mengenai Disabilitas Dan Permasalahannya Sudah Bersama Ibu Mince Mel Kiana O2 SPD Selaku Guru SLB Tolitoli Dan Munafri Salah Seorang Penyandang Disabilitas Yang Ada Di Tolitoli Semoga Apa Yang kami Perbincangkan Ini Tentunya Bisa Menjadi Acuan Mungkin Contoh Juga Bagi Keluarga Yang Memiliki Anak Dengan Berkebutuhan Khususus Tetap Menyekolahkan Untuk Masa Depan Mereka Dan Menjadi Orang Yang Mandiri Kebersamaan Anda Di Tolitoli Selamat Terima N Terima 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 Terima